Intro Halo teman-teman semua, kembali lagi di Gotama Production Oke, kali ini nih saya ingin unboxing, review sekaligus tes Sebuah alat atau barang ya, ini buat alternatif teman-teman yang ingin belajar drum Jadi teman-teman nih ingin belajar ngedrum nih, tapi belum bisa membeli drum sungguhan Mungkin berkaitan budget, atau mungkin berkaitan tempat yang memang belum memadai untuk drum sungguhan Nah, inilah barangnya atau alat alternatifnya Itu adalah Electronic Drum, atau biasa disebut Roll Up Drum Set Nah, sebenarnya Roll Up Drum Set itu sendiri sudah banyak tipenya yang beredaran ya teman-teman ya Dari mulai yang harganya murah sampai yang mahal gitu ya Nah, kebetulan tipe yang saya ingin unboxing atau review ini cukup terjangkau tapi sudah support MIDI Ada tuh yang harganya sekitar 300 ribuan itu belum support MIDI gitu Nah, kalau yang ingin saya review itu sudah support MIDI Sehingga drum pad ini atau Electronic Drum ini sendiri bisa saya gunakan untuk menggambar MIDI pada komputer gitu Oke, kita langsung aja unboxing Oke, ini dia barangnya ya Ini dia Electronic Drum atau Roll Up Drum Set ya biasa disebutnya ya Ini tipenya ya, saya beli tipenya kalau nggak salah MD760 Ini tipe yang sudah support MIDI ya teman-teman ya Jadi ini bisa digunakan sebagai MIDI controller drum gitu maksudnya teman-teman ya Ini saya beli kurang lebih sekitar 700 ribuan Tepatnya 780 ribu Nah, ada sih yang lebih murah teman-teman ya sekitar 300 ribuan itu yang belum support MIDI gitu Dan ini juga padnya bisa dilihat Ini saya ada 9 pad ya Ini ya Oke, kita langsung unboxing aja ya Saya buka Nah, ini dia Ya Oke, yang pertama kita dapat Electronic Drumnya Ya, seperti ini teman-teman Ini ada 9 pad ya Nah, di sini ada snare Ini biasanya ini high tom-tom Ini medium atau low tom-tom Ini floor tom-tom Ini cymbal Kanan-kiri Ini high-hat Ini cymbal right ya ini kalau nggak salah Nah, kebetulan saya baca keterangannya Ini fungsinya Itu buat kick drum juga Jadi sama dengan ini gitu Oke, selanjutnya ini kita dapat pedal 2 ya teman-teman ya Dapat 2 pedal Yang pertama mungkin buat teman-teman yang sudah mengerti alat musik drum Mungkin paham ya Yang pertama itu buat kick drum Yang sudah sempat saya jelaskan sedikit tadi Ini buat open close high hat gitu Nanti saya praktekan ya Oke, ini nanti dicolokkan di belakang sini Nanti saya coba jelaskan port apa aja yang ada di sini Oke, selanjutnya Oke, kita dapat kabel aux ya teman-teman ya Ya, fungsinya ini buat kita colokkan handphone nih Kita colokkan ke sini Yang pertama sini-sini handphone buat play mp3 Di sini juga sudah built-in speaker ya teman-teman ya Oke, selanjutnya Oke, ini ada kabel USB ya teman-teman ya Ini fungsinya buat kita colokkan ke komputer Atau buat kita colokkan ke listriknya teman-teman Nah, ini kita dapat adapter juga Oke, jadi ini dicolokkannya ke sini teman-teman Oke, ini kita colokkan belakang Ini buat ke listrik Oke, sini ada manual book Tulisannya Apa nih Oke, Cina Oh, cuman ada bahasa Inggrisnya Ada dua bahasa Ya, lumayan lah Oke Dah Dan ini yang terakhir kita dapat Ya, dapat dua buah stick ya teman-teman ya Lumayan sih Bagus warnanya ya Bersih gitu Tapi kok ini ringan banget ya Dan agak pendek ya Kebetulan saya punya stick drum yang asli Saya coba bandingkan ya teman-teman ya Saya ambil ya Nah, ini dia Nih, tuh Lebih pendek ya teman-teman ya Nah, ini stick drum yang standar ya teman-teman ya Bisa kita bedakan Ini lebih pendek dan lebih ringan Ini lebih enak Kalau dibobotnya nih Tapi yang gak tau Mungkin menyesuaikan dengan Alat ini ya Nanti saya coba Oke Sepertinya sudah habis ya Gak ada lagi di bawah Gak ada Oke, cukup sekian ya unboxingnya Kita lanjut ke reviewnya ya Sekaligus saya menjelaskan tombol-tombol yang ada disini Oke, saya rapikan ini dulu Oke teman-teman Sekalian saya jelasin aja ya Port-port apa aja ya Disini sekaligus saya men-setting Nah, disini teman-teman ya Oke, disini ada tombol on-off Yang sebelah sini ada colokan Untuk ke adapter ya Atau buat ke komputer USB Di sebelah sini ada foot pedal Yang tadi kita colokan itu Disini ada Sebelahnya ada headphone Buat kita bisa dengarkan pakai headset ya teman-teman ya Dan terakhir ada colokan aux ya Buat MP3 dari sumber lain Seperti handphone Atau dari sumber lain Bisa menggunakan ini gitu Oke, nah Di sisi depan ini teman-teman Nah, ini sudah built-in speaker ya Dua speaker Kanan dan kiri Oke Nah, di depannya ini Oke, saya jelaskan dari mulai sini ya teman-teman ya Di depan ini Ini ada tombol volume minus ya Jadi untuk ngurangin volume Sebelahnya volume plus Buat meningkatkan volume ya Nah, selanjutnya ini ada style Style itu jadi Drum ini suaranya Jenis suaranya itu ada beberapa Kalau nggak salah ada 5 ya teman-teman Yang saya baca ya Cuma nanti kita tes ya Ini jenis drumnya ya Nah, sebelahnya ini ada demo Demo tuh ya Seperti kayak ada demo Contoh style-nya itu tersebut gitu Nanti kita tes Demo lagu gitu Nah, ini ada recording Nah, ini kita bisa merekam Pada saat kita main drum Ini kita rekam Bisa Nah, disini ada play ya Untuk nge-play setelah kita rekam ya teman-teman ya Nah, disini ada air high ya Rhythm Jadi, ada beberapa jenis rhythm Atau iringan ya teman-teman ya Untuk kita bermain drum tersebut gitu Nanti kita coba Disini Start atau stop Ya, ini untuk memulai Atau memberhentikan Ini ada T minus Ada T plus Ini buat tempo teman-teman Jadi, kita bisa mempercepat temponya Atau memperlambat gitu Ini lampu indikator Power Dan recording Oke Yang ini saya langsung aja teman-teman Ini colokan pedal ya teman-teman ya Saya colokan ke pedal sini Nah, yang ini Adaptornya Saya colokan ke Eh, tebalik Ini kita colokan ke sini Ke USB Oke Oke, ini sudah saya set ya teman-teman ya Disini Di kaki Nggak terlihat di kamera ya Itu ada dua pedal Yang saya tes dulu Untuk yang open Close high headnya Saya injek nih ya Sebelah kaki kiri saya Ya, terdengar ya teman-teman ya Nah, kaki kanan saya Buat Kick drumnya Nah, itu ya Dengar ya Ini Yang tengah sini nih Fungsinya juga buat kick drum Atau bass drum ya Saya pukul ya Nah, sama dengan Kick saya Nah, jadi fungsinya sama ya teman-teman ya Gitu teman-teman ya Oke, saya coba tes dulu Oke, suaranya lumayan sih ya Oh, tapi write-nya kok Write-nya terlalu Elektrik ya Oke, saya coba dulu ya teman-teman ya Coba Oke, ini style yang pertama ya teman-teman ya Saya langsung coba aja Style yang lain ya Ini style satu ya Saya ganti style yang kedua Oh, ini lebih kayak agak deep ya Suara drumnya Ini kick drumnya Coba Oke, lebih agak deep ya Style yang kedua ini ya Coba style selanjutnya Oh, ini lebih kayak RNB 80-an Kalau nggak salah ya Saya coba Ya, gitu lah kurang lebih ya teman-teman ya Style ini yang ketiga Yang keempat Ini untuk apa ya stylenya Ya, saya coba dulu aja deh Berisik sekali ya Agak berisik Ya, gitu ya Ini style keempat ya Style selanjutnya Nah, ini juga kayak hip-hop gitu ya teman-teman ya Saya coba Asik juga ini hip-hopnya Oke, ini style yang kelima Apakah ada style selanjutnya? Right-nya beda Oke, ini style yang ke-6 teman-teman Oke, selanjutnya Ini right-nya ini kayak asli nih Saya suka right yang ini nih Oke, selanjutnya Oh, ini yang ke-7 Oh, style-nya ada banyak juga ya teman-teman ya Ini yang kayak selanjutnya Oke, jadi ada 7 style ya setelah saya coba ya teman-teman ya Oke, lumayan Nah, ini ada demo ya Saya coba klik demo Nah, tidak boleh Demo seperti ini ya teman-teman ya Contoh musiknya Oke Nah, saya pencet demo lagi Itu musik yang lain ya Oh, ada banyak ya teman-teman ya Oke, saya stop Oke, ini ada tombol record Saya coba record Oke, saya play Oke, kayak gitu ya teman-teman ya Bisa kita record Nah, di sini ada rhythm Nah, ini iringan ya teman-teman ya Ini ada Saya stop dulu Kalau nggak salah ritemnya ada beberapa ya Oke, saya coba klik Dua Taga Empat Lima ya ritem Enam Tujuh Ada tujuh juga ya Jadi ada tujuh ritem Ada tujuh style Mungkin masing-masing style Ada iringannya Dengan ritem ini ya Saya coba ritem yang pertamanya Nah, temponya juga bisa Kita percepat Kita perlambat Contoh Ini saya cepatkan temponya Lebih cepat Atau kita lambatkan Nah, ini jadi lambat gitu ya teman-teman ya Nah, selanjutnya Saya ingin mencoba Electronic drum ini Atau roll up drum ini Saya koneksikan ke komputer Nanti saya sambungkan Sebagai MIDI Dan nanti saya akan menggunakan Virtual instrument drum Yang mana suaranya itu lebih real Nah, kita coba ya Kita coba ya Oke, saya setting dulu Oke teman-teman Ini sudah saya set ya Sudah saya koneksikan elektronik drum ini Ke PC saya ya Ini saya menggunakan aplikasi cakewalk ya teman-teman Untuk mengetese ya Buat teman-teman yang ingin belajar aplikasi cakewalk Silahkan ketik aja di kolom komentar di bawah Mungkin nanti saya akan buatkan ya Apabila saya sempat ya teman-teman ya Nah, terus juga teman-teman ingin tahu Cara yang mengkoneksikan Yang simple sebenarnya sih Kita tinggal colokan aja ke kabel USB Terus ya di on-kan Powernya di elektronik drum ini Langsung ke detect ya Di cakewalk Mungkin ada settingannya beberapa ya Nah, itu nanti teman-teman Apabila ingin bertanya Silahkan ketik aja di kolom komentar ya teman-teman ya Karena berbeda DAW atau aplikasi berbeda settingannya gitu ya Oke, saya langsung tes aja teman-teman ya Jadi memang ada bedanya teman-teman ya Menurut saya cukup jauh ya Suaranya jadi real drum banget Nah, ini saya tes ya teman-teman ya Ini suara snare-nya Tuh, teman-teman ya Jauh sekali Ini tom-tomnya Ini cymbal I-hat Ini right-nya Tuh Kayak suara drum asli Memang ini suara drum asli teman-teman Dijadikan sampling ya Kita bandingkan dengan suara asli bawaannya ya Bawaan electronic drum ini ya Nah, sebelumnya saya coba mainkan ini Nah, saya coba suara bawaan electronic drum ya Ini saya mute dulu Ini saya besarkan Setelah mendengarkan suara yang tadi Mendengarkan suara ini kayak apa ya Kayak terlalu elektronik ya Ya, lumayan sih Kalau buat live gitu ya Tapi kalau kita menggunakan Virtual instrument drum Yang ada di sini Suaranya jauh lebih baik Oke, ini saya mute kan Oke, saya Menggunakan ini lagi Oke, mantap banget suaranya Mantap Oke, saya coba tes dulu ya Mungkin sedikit aja ya Supaya nggak copyright lagunya ya Teman-teman ya Oke, saya coba yang mana ini Oke, mantap Seru banget teman-teman Mantap Oke teman-teman Cukup sekian video unboxing Review sekaligus tes Electronic drum Atau roll up drum set ini Semoga bermanfaat ya teman-teman ya Apabila ada yang ingin ditanyakan Silahkan tanyakan saja Di kolom komentar di bawah ini Nanti saya akan mencoba Menjawabnya sebisa saya Oke teman-teman Akhir kata Jangan lupa like Subscribe ya Gautama Production Buat yang belum subscribe Buat yang sudah subscribe Saya ucapkan terima kasih banyak Sampai ketemu lagi Di Gautama Production selanjutnya See you Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya